assalamualaikum halo teman-teman apa kabarnya semoga sehat dan selalu dalam melimpah rezeki yang melimpah amin kembali lagi di channel saya wahyunining terima kasih ya teman-teman yang sudah subscribe like comment dan share dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini segera subscribe like comment dan share ya terima kasih di video kali ini menayangkan kegiatan saya di pagi hari saat saya libur kerja nih teman-teman yuk ikuti terus videonya ya terima kasih ini saya sedang menyapu teras dan halaman depan rumah saya nih teman-teman biasa ya teman-teman kalau di sekitar rumah ada pepohonan itu setiap hari harus menyapu daun-daun yang berjatuhan jadi paling tidak sehari sekali itu saya sapu daun-daun membersihkan daun-daun yang jatuh ya teman-teman dan kadang kalau sedang tidak rajin biasanya dua hari sekali baru saya sapu daun-daun yang berguguran dari pohonnya tuh kan banyak sekali ya teman-teman daun-daunnya yang pada jatuh daun-daun kering ini teman-teman dan ini kalau tidak disapu itu biasanya kena angin itu berlari kena angin kesana kemari jadi harus disapu dan dibersihkan dan dibuang teman-teman yang punya pepohonan di sekitar lingua rumahnya biasanya berapa kali ini dalam sehari untuk menyapu daun-daun kering yang berjatuhan dari pohon atau mungkin membersihkannya seperti saya saat tidak rajin hanya dua hari sekali yuk saling sharing ya di sini di depan rumah saya ini ada beberapa pohon nih teman-teman ada pohon kelengkeng jempedak mangga dan bahkan di samping rumah saya ini yang sebelah kanan saya saat menyapu ini itu juga ada pohon mangga juga dan pohon alpukat juga rambutan jadi wajar lah ya teman-teman kalau musim-musim semi daun-daun kering itu pada berguguran dan mengotori lingkungan jadi kita harus rajin untuk menyapu dan membersihkannya selamat menikmati dan ini saya lanjutkan mengepel teras rumah rumah yang sangat sederhana ya teman-teman ini rumah rumah saya walaupun rumah sederhana yang penting kebersihan selalu dijaga dan selalu dirawat ya teman-teman itu itu adalah tanda syukur kita apa yang kita punya saat ini karena kunci kebahagiaan itu dari rasa syukur dengan apa yang kita miliki saat ini ya teman-teman sekian dulu videonya teman-teman semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum